Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bukan ke informasi lainnya pemirsa, seorang oknum polisi dari Polres Halmahera Barat, Maluku Utara diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di bawah umur yang dilakukannya di kantor Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Kini pelaku berpangkat beriptu tersebut telah ditahan di Mapoda, Maluku Utara. Oknum polisi berinisial NE berpangkat beriptu diketahui telah melakukan perbuatan tidak terpuji dengan melakukan tindakan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur. Mirisnya, kejadian itu dilakukannya di Maposek Jailolo Selatan pada 14 Juni lalu. Kini beriptu NE sudah ditahan di Mapoda, Maluku Utara dan kasusnya tengah ditangani oleh pihak Ditkrimum Poda, Maluku Utara. Kabupaten Humas Poda, Maluku Utara, Kombes Polisi Adi Projikan menegaskan, pihaknya tidak akan menolerir perbuatan pelaku dan akan membawa kasus ini ke peradilan umum dan adanya ancaman internal Polri, yakni pemecatan dengan tidak hormat. Untuk kasus ini, Polda, Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi kepada yang bersangkutan. Dan kami menepas jalur dua peradilan, yaitu peradilan bidana umum dengan kita menanapkan Undang-Undang Pendumukan Anak nomor 35 tahun 2019, Pasar 80 dan 81, yang ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Disampaikan itu juga, kami juga akan mengajukan proses sidang renan, kodiatik profesi Polri.